Para pendengar radio saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dengan pendeta Rainer Schoenemann Pada saat ini kita sama-sama akan merenungkan tema Empat ciri dasar orang Kristen Empat ciri dasar orang Kristen Kita membaca dari 1 Yohanes pasal 5 Ayat 1-5 Iman mengalahkan dunia Setiap orang yang percaya Bahwa Yesus adalah Kristus Lahir dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi dia Yang melahirkan Mengasihi juga dia Yang lahir daripadanya Inilah tandanya Bahwa kita mengasihi anak-anak Allah Yaitu apabila kita mengasihi Allah Setelah melakukan perintah-perintahnya Sebab inilah kasih kepada Allah Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya Perintah-perintahnya itu tidak berat Sebab semua yang lahir dari Allah Mengalahkan dunia Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia Iman kita Siapakah yang mengalahkan dunia Selain daripada dia yang percaya Bahwa Yesus adalah anak Allah Empat ciri dasar orang Kristen Apa yang merupakan ciri khas dasar orang Kristen Apa yang membuat dia menjadi orang Kristen Apakah karena dia ke gereja Karena KTP-nya Atau karena dia mengikuti upacara-upacara Acara-acara Kristen Di sini Yohanes dengan sangat bagus Dia menekankan ada empat ciri dasar orang Kristen Yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya Sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya Empat ciri dasar ini Merupakan ciri-ciri Yang harus dimiliki setiap orang Kristen Yang menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh adalah orang Kristen Di sini ada empat hal yang ditekankan Yaitu berkaitan dengan iman Berkaitan dengan kasih Berkaitan dengan ketaatan Dan kemudian juga menghasilkan kemenangan Di tengah-tengah dunia ini Melawan kuasa kegelapan Melawan kuasa dosa Dunia yang mempengaruhi kita Empat hal ini saling berkaitan Maka tidak dapat kita pisahkan Keempat hal ini saling berkaitan Tidak ada kasih tanpa iman Tidak ada iman tanpa ketaatan Tidak ada ketaatan tanpa kasih dan iman Dan juga akhirnya membawa kepada kemenangan Atas roh dunia Atas kuasa-kuasa kegelapan Dan kau sudah lihat dalam surat Yohanes Dalam empat pasal sebelumnya Yohanes banyak berbicara mengenai iman Berbicara mengenai kasih Berbicara mengenai ketaatan Dan hal tersebut dia uraikan secara Lebih luas Dan sekarang di pasal 5 Di bagian awal ini Dia seakan merangkum hal tersebut Dia menekankan kembali Ciri-ciri khas orang Kristen Yaitu iman, kasih, ketaatan Yang kemudian membawa kemenangan Atas dunia Karena berdasarkan kepada Yesus Kristus Dengan demikian maka sangat jelas bahwa Antara iman dan ketaatan Antara iman dan perbuatan Antara iman dan kasih Antara iman dan kemenangan Antara kasih dan kemenangan Semuanya saling berkaitan Satu dengan yang lainnya Sehingga segala jenis pemisahan Adalah jelas-jelas bertentangan dengan kehendak Tuhan Dan jelas-jelas bersifat tidak Alkitabiah dan tidak sesuai dengan pengajaran Yesus Yang pertama adalah iman Iman dalam ayat 1a Maka ciri khas pertama adalah iman Yaitu iman yang jelas Iman yaitu mengaku Bahwa Yesus adalah Kristus Berarti dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan Atas dunia ini Yesus adalah juru selamat Dia adalah pencipta dunia ini Dia adalah hakim atas dunia ini Sekaligus juga mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan Atas kehidupannya secara pribadi Tuhannya sendiri Tuhan kita sendiri Juru selamat kita sendiri Pribadi Maka itulah pengakuan Yesus Sebagai Tuhan Suatu keyakinan yang kuat Bahwa benar-benar Yesus yang Lahir 2000 tahun yang lalu Yesus orang Nasaret itu Dialah yang telah mati Dan kemudian bangkit Dan terhadap orang mati Dialah raja sekalai raja Tuhan sekalai Tuhan Dialah Allah yang sejati Dialah penyelamat dunia Dia juga penyelamat Daripada kita secara pribadi Maka pengakuan iman secara pribadi Sangat penting bahwa kita mengaku dia Sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi Untuk mencapai pengakuan iman seperti ini Kita harus bisa menyadari Akan keberadaan Keberdosaan kita Yang sungguh-sungguh membutuhkan keselamatan Dari tangan Tuhan semata-mata Menyadari bahwa kita penuh dengan kesalahan Penuh dengan kegagalan Penuh dengan dosa Sehingga kita boleh tahu bahwa Kita pada saat kita beriman kepada Yesus Kristus Kita memperoleh anugerah keselamatan padanya Kita bergantung kepada anugerah Allah Dalam Yesus Kristus Tanpa kesadaran ini Tanpa pemahaman ini Tidak pernah kita dapat sungguh-sungguh memahami Arti salib Yesus Bahwa Yesus mati bagi kita Untuk dosa kita Tidak mungkin kita dapat mengerti Arti kasih Allah untuk kita Sehingga kita juga tidak mungkin dapat mengerti Isi daripada iman Kristiani Pada saat kita mengaku Yesus sebagai Tuhan Maka dikatakan kita lahir dari Allah Berarti kita telah dilahirkan kembali Maka iman kita Pada saat kita beriman pada Yesus sebagai Kristus Tuhan Juru Selamat dunia ini Dan juga Tuhan Juru Selamat pribadi kita Maka kita telah lahir baru Telah menjadi bagian daripada Kerajaan Allah Dalam Yohannes 3 ayat 3 dikatakan bahwa Tidak ada orang yang dapat masuk Kerajaan Sorga Kecuali dia dilahirkan kembali Pada saat kita beriman kepada Kristus Maka kita telah dilahirkan kembali Kita adalah anak Allah Sebuah kehormatan, penghargaan, dan janji Kepastian yang luar biasa bagi kita semua Yesus ingin agar kita sungguh-sungguh Membuat pengakuan kepadanya Mengakui dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita pribadi Dan juga Tuhan atas dunia ini Dan pengakuan inilah yang menyelamatkan Dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 Katakan bahwa siapa yang mengaku Yesus sebagai Tuhan Maka dia akan diselamatkan Juga kisah Pak Rasul 4 ayat 12 Maksudnya bahwa siapa yang berseru pada nama Tuhan Bahwa tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan Kecuali nama Yesus Yesus berkata bahwa siapa yang mengaku Dia adalah manusia Mengaku bahwa dia percaya pada Yesus sebagai Tuhan Maka Allah Bapak di sorga Juga akan mengakuinya di hadapan dunia Tuhan mau supaya setiap kita secara sadar Membuat pengakuan Yesus engkau lah Tuhan dan Juru Selamatku Dalam perjanjian baru Sangat jelas ada banyak sekali pengakuan-pengakuan yang jelas Misalnya Petrus mengatakan Bahwa Yesus lah Allah yang kudus Thomas mengatakan Tuhanku dan Juru Selamatku Allahku Juga Panglima Perwira Romawi Juga mengatakan dalam Markus 15 Dikatakan bahwa sesungguhnya dia adalah anak Allah Maka pada saat ini bertanyalah Apakah kita sungguh-sungguh mengaku Yesus sebagai Kristus Dialah Juru Selamat Tuhan dunia ini Maka kita dilahirkan kembali Dan kita memperoleh bagian dalam kerajaan sorga Yang kedua cara singkat yaitu Kasih Yang kedua yaitu Kasih Ayat 1b sampai 2 1b sampai 2 Kasih Iman dan Kasih saling berkaitan disini Luar biasa sekali Yohanes menjelaskan terus-penerus dalam Injilnya Dan juga dalam surat-suratnya Bagaimana Kasih dan Iman saling berkaitan Allah adalah Kasih Allah mengasihi manusia Allah mengutus anaknya ke dalam dunia Karena Kasihnya membawa keselamatan bagi dunia Dan karena Allah telah mengasihi kita Maka kita pun dipanggil Untuk membalas kasihnya Untuk juga mengasihi Allah Pada saat kita mengasihi Allah Maka kita pun juga dipanggil Untuk mengasihi Saudara-saudara seiman kita Yang juga dikasihi oleh Allah Juga diselamatkan oleh Allah Dan juga merupakan bagian dalam kerajaan Allah Kita berasal dari kasih yang sama Yaitu dari Allah Maka kasih kepada Allah Dan kasih kepada sesama Tidak dapat dipisahkan Saling berkaitan Nah mungkin Kita mau mengasihi Allah Kita membenci saudara kita Nah mungkin Kita mau mengasihi Allah Dan membenci saudara kita Nah mungkin kita mau mengasihi saudara kita Tanpa kita mengasihi Allah Kedua-duanya Saling berkaitan Dan disini Yohanes berikan gambaran Seperti dalam suatu buah keluarga yang alamiah Maka orang tua dan juga Kakak beradik juga saling mengasihi Satu dengan yang lainnya Meskipun kadang-kadang ada masalah Ada pertikaian Pertengkaran Tetap mereka saling mengasihi Dan dapat menyelesaikan Permasalahan mereka Di hadapan Tuhan Maka kasih yang merupakan dasar Segala sesuatu Maka kasih ini pun Harus kita jawab Kasih kepada Allah Dan kasih kepada sesama kita Yang nyata Pada tiap-tiap hari Berkaitan dengan kita peduli kepada orang lain Kita memperhatikan orang lain Mementingkan kebutuhan orang lain Menolong orang lain Memiliki perhatian kepada orang lain Juga sungguh-sungguh Mau berusaha Agar orang lain mengalami kemajuan kebaikan Bukan iri hati Bukan menjegal Bukan menjatuhkan orang lain Tapi sungguh-sungguh mau Memberikan yang terbaik Agar orang lain mengalami kemajuan Dan juga mengalami keberhasilan Dalam kehidupan mereka Diberkati Dan juga mengalami pemulihan Ini berarti Suatu sikap dasar Karena telah dikasih oleh Allah Maka kita pun juga mengasihi Saudara-saudara siiman kita Ini bukan berarti Bahwa kita tanpa masalah Pasti juga ada masalah Di tengah-tengah jemaat Tapi intinya Kasih tetap harus menjadi ciri khas yang nyata Sehingga kita panggil Untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah Di tengah-tengah jemaat Dengan mengandalkan kasih Allah Dan juga mementingkan Kasih kepada sesama kita Ada keterbukaan Ada roh saling mengampuni Roh mau menerima orang lain Roh untuk mau sungguh-sungguh memulihkan Menolong orang lain Memperhatikan orang lain Pada saat kita melakukan itu Maka kita sungguh-sungguh Berada dalam kasih Kristus Kita dilahirkan kembali Yesus katakan dalam Yohanes 13 Ayat 34 dan 35 Pada kasihmu dunia akan melihat Bahwa kalian adalah Murid-muridku Maka pada saat kita mengasihi yang lain Dunia akan lihat Bahwa kita sungguh-sungguh memiliki roh Kristus Roh kasih yang berasal dari Allah itu sendiri Maka jemaat mula-mula juga terkenal Sebagai jemaat yang mengasihi Jemaat yang secara praktis Menolong orang-orang yang lemah Yang cacat Yang miskin Yang membutuhkan pertolongan Yang terpinggirkan di tengah-tengah dunia ini Dan sungguh-sungguh memperhatikan mereka Maka kasih yang nyata adalah ciri khas Setiap orang Percaya Yang ketiga Yaitu ketaatan Ketiga yaitu ketaatan Dalam ayat yang ketiga Terbaca menaik ketaatan Bahwa Ketaatan Berkaitan dengan kasih Berkaitan juga dengan Iman Pada saat kita mengaku Yesus sebagai Tuhan Kita telah menjadi bagian Dalam kerajaan Allah Kita juga telah dikuasai oleh kasih Allah Dan juga kita mengasihi Sesama kita Yang juga adalah ciptaan Allah Maka kita juga memiliki bagian Dalam kerajaan Allah Berarti Kita juga harus Menekankan Nilai-nilai kerajaan Allah Yang merupakan kehendak Yesus Harus kita taati Karena sekarang Bukan lagi nilai-nilai dunia Bukan lagi nilai-nilai manusia Yang telah jatuh dalam dosa Atau kepentingan-kepentingan pribadi Yang menjadi hal yang mendasar Sekaranglah Sungguh-sungguh memperhatikan Nilai-nilai Yesus sendiri Mau taat Mau melihat Etika Norma Apa yang merupakan kehendak Yesus Dalam kerajaannya Dalam 1 Yohanes pasal 2 E3 dikatakan Dan inilah tandanya Bahwa kita mengenal Allah Yaitu jikalau kita Menuruti perintah-perintahnya Maka yang menentukanlah Bahwa kita menuruti Perintah-perintahnya Yesus telah Memberikan contoh teladan Dan juga telah memberikan Berbagai nilai-nilai yang penting Bagi kita Yang harus kita ikuti Maka bukan lagi Nilai-nilai duniawi Atau zaman kita Masa kita yang menentukan Atau filsafat dunia saat ini Tapi sungguh-sungguh Perintah-perintah Yesus Yang menentukan Yang harus Menguasai kehidupan kita Secara keseluruhan Apakah sulit Untuk kita Dapat menuruti Perintah-perintah Yesus Dikatakan disini bahwa Tidak berat Dalam ayat yang ketiga Perintah-perintahnya itu Tidak berat Kenapa tidak berat Karena Kalau kita lakukan dengan Kasih Kita lakukan dengan Keyakinan Bahwa apa yang Yesus Perintahkan Bahwa nilai-nilai yang Dia berikan Adalah untuk Kepentingan kita Untuk memberkati kita Untuk membuat Hidup kita lebih bahagia Untuk membuat Kehidupan kita jadi baik Untuk sungguh-sungguh Menolong kita Memulihkan kita Maka semua perintahnya Bukalah perintah yang berat Tapi perintah Yang Memulihkan Menolong Memberkati Dan juga memberikan Arahan Dan tujuan yang jelas Dalam kehidupan kita Maka Perintah-perintahnya Tidak berat Karena bukan bertujuan Untuk menekan kita Bukan bertujuan Untuk menindas kita Tapi untuk Menolong kita Memberkati kita Dalam kehidupan Sehari-hari kita Dan kalau kita lakukan Dalam kasih kepada Yesus Dalam keyakinan Bahwa semua yang dia katakan Yang dia perintahkan Baik untuk kita Maka perintah-perintahnya Tidaklah Berat Juga Pada saat kita menanggung Kesalahan orang lain Atau menanggung Kelemahan orang lain Pada saat kita Mengasihi orang lain Itu juga tidak berat Karena kita tahu Kita telah dikasihi oleh Allah Dan kita tahu Bahwa Yang kita layani Yang kita tolong Adalah saudara-saudara si iman kita Yang Berasal dari Allah Dikasihi oleh Allah Pernah ada sebuah cerita Yang sangat menarik Sangat inspiratif Dalam masa di mana Belum ada Bis-bis sekolah Untuk anak-anak yang cacat Terjadi satu kali bahwa Ada seorang Asing dia lihat Ada seorang anak Yang memikul Anaknya yang kecil Di punggungnya Dia bertemu di jalan Dan orang asing ini Tanya kepada anak itu Kamu memikul Anak ini Setiap hari Ke sekolah Anak itu menjawab Iya Saya memikul dia Setiap hari Ke sekolah Wow Berarti bebanmu Berat sekali ya Terus anak itu menjawab Bukan Dia bukan beban bagi saya Dia adalah adikku Dia bukan beban Dia adalah adikku Kenapa? Karena Dia mengasihi adiknya Maka beban yang Sepertinya berat Tidak terasa berat Karena dikuasa oleh kasih Motivasi kasih Memampukan dia Untuk bisa Memikul adiknya Setiap hari Ke sekolah Itulah yang dimaksudkan Dengan kita mengasihi Sesama kita Itulah yang dimaksudkan Bahwa perintah-perintahnya Tidak berat Kalau kita melakukannya Dalam kasih Dan melakukan Dalam keyakinan Bahwa apa yang Tuhan Katakan itu baik Bagi kita Maka ketaatan kita Tidaklah berat Karena berguna Berfungsi Untuk memberkati Dan menolong kita Yang keempat Menang Atas dunia Dalam Yesus Menang Atas dunia Dalam Yesus Ayat 4 dan 5 Hasilnya Pada asal kita Sungguh-sungguh beriman Dalam kasih Dalam ketaatan Maka dikatakan Dijanjikan Bahwa kita akan Menang Atas dunia Artinya kita akan Menang Lawan kuasa Egoisme Kuasa roh-roh dunia Yang mau menguasai kita Sekalian pola-pola Pikir duniawi Kita dapat menang Atas kuasa kegelapan Sesuai dengan 1 Yohanes 3 Ayat 8 Bahwa Yesus datang Untuk menghancurkan Kuasa-kuasa kegelapan Kita percaya dan yakin Bahwa Yesus Adalah anak Allah Maka kita akan Mengalami kemenangan Maka ciri khas Orang Kristen adalah Mengalami kemenangan Karena hidup Dalam iman Karena hidup Dalam kasih Karena hidup Dalam ketaatan Bersama dengan Tuhan Maka dia akan Mengalami kemenangan Demi kemenangan Bukan karena Kemampuannya sendiri Tapi karena dia Berada dalam Yesus Karena dia Percaya kepada Yesus Mari sama-sama kita Pada saat ini Kita mengatakan Kita mau memiliki Ciri-ciri Orang Kristen ini Yang nyata Yang sejati Kita mau Memiliki iman Kasih Ketaatan Dan kita mau Mengalami kemenangan Demi kemenangan Karena Kita percaya Dan berada Dalam Yesus Kristus Anak Allah Bersama-sama kita Periksa diri kita Masing-masing Sejauh mana Iman kita murni Sejauh mana Kasih kita Kepada Allah Dan kasih kita Kepada sesama kita Sejauh mana Kita sungguh-sungguh Taat kepada Tuhan Dan sejauh mana Kita telah mengalami Kemenangan demi kemenangan Bersama dengan Yesus Mari bersama-sama kita Mengatakan Yesus Engkau lah Kristus Aku percaya kepada Engkau Sebagai Tuhan Dan Raja dunia ini Juga Tuhan Raja Kehidupan saya Secara pribadi Aku bersyukur Atas kasihmu Kasih Allah Bapak Yang menyelamatkanku Aku mau mengasihi Allah Dan mau mengasihi Samaku manusia Dengan kekuatanmu Dengan kasihmu Penuhlah aku Dengan roh Kasihmu Tuhan Aku mau taat Pada perintahmu Yang membawa Kebaikan berkat Bagi hidupku Dan aku juga mau Bersama dengan engkau Mengalami kemenangan Demi kemenangan Bawang kuasa-kuasa Kegelapan Roh-roh Pola pikir duniawi Karena engkau Yesus Hidup dalamku Yesus Berkuasalah Dalam hidupku Tinggalah Dalam hidupku Dan aku mau Mengalami kemenangan Bersama Dengan engkau Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Tiap-tiap kita Agar kita tetap Tinggal Dalam iman Dalam kasih Ketaatan Dan mengalami Kemenangan Demi kemenangan Bersama dengan Yesus Tuhan memberkati Kita Semua Amin Selamat menikmati